Kodrat wanita belumlah sempurna jika tanpa rasa halus menyapa di hati. Titi Suman pada akhirnya dihadapkan pada sebuah kenyataan penolakan dari sang bunda. Orang yang dicintainya itu tak mau putrinya berlari dari sebuah kenyataan indah sebagai wanita. Biarlah sang putri memiliki nyali selaksa macan, biarkan pula sang putri bertabur debur petualangan yang menguras kekhawatiran. Namun satu yang bunda inginkan, Titi harus terlihat sebagai wanita. Sebuah keinginan yang terangkum dalam bingkai penampilan hingga Titi pun menuruti Tita sang ibu meski hatinya tak menyatu. Namun Tita itu enggan ia bantah. Kamu tuh udah kayak laki banget mama gak mau deh kamu harus ada perempuan dikit. Nanti kamu gimana kalau besar kamu mau jadi laki gitu-gitu kan. Ma udah deh gak kamu harus ikut fashion show. Akhirnya dibikirin baju bling bling ala syarini ya. Kayaknya gold aku inget banget tuh bajunya gold emas gitu ya. Terus sepan pendek pakai sepatu boots hitam. Make up yang tebel rambut ala-ala beginis ada poni-poninya gitu. Tadah mama gitu berantem mama-mama. Ngambek-ngambekan sampe udah deh. Pada akhirnya aku ngalah karena emang situasi saat itu udah gak memungkinkan ya. Ikut pokoknya harus ikut kamu harus jadi keperempuan sedikit. Sedikit aja jadi perempuan gitu mama. Ya udah udah ikut lho mbak. Karena menang gitu kan. Ini apa-apaan gitu menang. Terus yaudah ya mulailah sedikit agak keperempuanan. Sedikit ya sedikit. Yang saya gak menyangka bahasa Titi tuh sekarang begini. Tadinya tuh Titi tuh orang yang tomboy. Yang tidak pernah bergaul dengan cewek. Semua temannya cowok. Pakai celana semua. Gak pernah jepet pakai rok. Gak pernah feminim gitu ya. Tomboy lah. Tapi dia tidak pernah menyusahkan orang tua. Yaudah ya mulailah sedikit agak keperempuanan sedikit ya. Sedikit. Sampai SMA. Ya aku berubah jadi perempuan sejak kuliah. Sejak punya pacar. Biasa kan jadi lebih perempuan. Sekarang karena memang tuntutan profesi dan lain sebagainya. Dan udah punya banyak teman cewek gitu. Jadi udah mulai udah deh. Lo tuh kan cewek udah jadi cewek deh. Lebih feminim gitu. Yaudah. Raga berbalut jubah feminisme itu mulai mencari-cari pelepasan. Titi akhirnya bersua dan jatuh cinta dengan alat perkusi. Drum adalah dermaga yang bisa menampung keluaran emosinya. Di tiap ayunan tangan. Di tiap tenaga yang ia hujam ketubuh alat musik itu. Titi merasa menemukan sebuah arti keindahan dan seni. Pelan namun pasti. Titi pun jatuh cinta pada drum. Sehari pun tak bisa ia berpisah dari bebunyian ini. Sebuah rasa yang berawal lewat panggung jazz. Kalau ia terduduk kagum pada sang penabuh. Gue ketemu sama drum itu. Dan langsung jatuh cinta itu aja. Tapi pertama jatuh cinta sekali sama drum sejak ketemu nonton Ari Ayunir main sama si Mark Dialog bandnya. Band jazz. Di erasmus Swiss. Pada waktu itu ya saya ngerasainya emang itu titik gitu. Emang yang dia emang apa adanya aja sih. Dan kita semua lagi semangat main musik. Jadi emang udah gitu senang. Maksudnya pada saat itu lumayan jarang ngeliat. Ada figur, cewek masih muda. Terus main drum. Drumnya jago. Terus genrenya waktu itu jazz lagi. Terus terbilang sangat-sangat jarang dan asik aja sih. Buat-buat kita sih fresh dan senang banget sih. Mungkin karena waktu dari remaja dia keliatan cuek dan santai. Mungkin dari kesan itu dengan gayanya dia mungkin lebih cenderung ke njeni ya. Dan mungkin karena dia masuk di musik. Jadinya akhirnya berkembang dengan baik gitu ya. Nah sebenarnya saya juga kurang begitu mengerti pilihan dia kenapa. Apakah dari hati apakah dari lingkungannya gitu ya. Tadinya aku ngeliat tuh main drum itu adalah kayak kuli gitu. Mainnya pokoknya berisik kayak kuli. Terus laki banget gitu ya. Terus ah biasa gitu. Tapi pas ngeliat Ari Ayunir dia mainin musiknya jazz. Modern jazz. Dia tuh main drumnya tuh feminin gitu. Jadi kayak melukis. Gitu kan. Raga Titi memang wanita. Namun jiwanya terbang tinggi. Laksana elang jantan yang mencari tantangan di langit luas. Keinginan ayah dan ibu melihat sang putri bertitel akademik keuangan. Akhirnya buyar di tengah jalan. Nyali Titi kembali menggeliat lebih ganas. Ia pamit pada ayah anda juga sang bunda. Untuk menanggalkan semua impian lurus orang tua. Meski dihadang sejuta tantangan. Titi tetap pergi menggapai impian lain. Yakni menjadi musisi. Sorry ma. Sorry pa. Gue bandel. Gue nakal. Gue nyebelin lu. Segala macam. Cuman gue gak bisa membohongin diri gue sendiri. Kalau gue gak suka sekolah kuliah di perbanas. Oke bye. Langsung masuk kuliah musik. Terserah deh papa mau marah. Uh semuanya marah. Kakaknya udah kasih lah ma. Kata ini ini. Mama nih pikirnya kampung banget. Kata ya kan. Yaudah gimana papanya ya. Terserah kamu lah. Kamu anak kamu tuh. Kamu yang urus ada apa-apa. Kamu yang tanggung jawab. Ya masuklah dia di sekolah musik. Dia bilang nanti dia kuliahnya gak perlu papa bayarin. Citi baik sendiri. Dia berhentiin uang bulanan sama papa. Gak dikasih mobil. Gak dikasih uang jajan. Terserah lu mau ngapain. Sampai dia bilang. Udah kamu terserah. Kamu gak usah nganggap saya itu bapak kamu lagi. Begitu. Oke. Masuk kuliah musik. Gak punya duit. Pinjem sama kakak. Itu juga gak banyak. Mbak cuma punya segini ya. Oke aku ngutang sana sini. Dan aku bilang sama kepala sekolahnya. Ibu aku pengen kuliah di sini. Aku boleh ngutang gak? Saya pengen ngeliat kamu seserius apa. Jadi ibu dosen aku ini. Namanya Cudnya Deviana Dautshech. Ini dia 25 tahun di Jerman. Kuliah dan mengajar di sekolah di Jerman. Jadi Jermannya didikannya. Rrrr. Disiplin. Nah pertambahan ini mengulang lagi nih dari papa. Udah papa udah gak. Maksudnya udah gak involve apa segala macem. Pindah ke mbak Deviana ini yang ngasih kedisiplinan. Gila banget. Ini stresnya nih. Ini lebih-lebih dari bokap gue nih orang gitu kan. Ini orangnya. Gitu kan. Keras gitu. Nah saya bilang lagi. Tik. Kamu main drum. Aduh cewek lagi main drum. Itu hanya sebentar aja sekilas. Nanti kamu jadinya apa Tik? Mama tenang. Titi kuliah. Titi sekolah musik. Titi gak perlu tampil di TV. Gak perlu tampil di depan. Titi di belakang layar. Dari ketika dia masuk di situ. Setelah dia tamat SMA. Ya kalau sure. Ya dia jalanin terus. Ya bener. Kayak orang kuliah. Bedanya kalau orang kuliah bawa buku macem-macem. Soal ekonomi. Atau apa. Nah dia bawa buku tangga nada. Pulang-pulang bawa stick gitu aja. Jadi hanya bedanya itu aja gitu. Tapi keseriusannya ada aku rasa dari situ dia udah mulai mikir bahwa ada sesuatu kali ya. Yang dia bisa rasakan dibandingkan kita bisa ngerasain saat itu gitu. Kerasnya hati orang tua pada akhirnya melunak. Dan berbuah bangga bertangkup doa. Jantung Titi sempat berdegup kencang. Manakala sang ayah datang menonton aksinya di sebuah panggung pertunjukan. Titi menyangka bakal diamuk di depan publik. Sebuah sangka yang ternyata salah adanya. Titi tak percaya. Jika sosok yang menentangnya sebagai drummer itu justru memberinya senyum penuh kehangatan. Bahagia rasanya. Sungguh inilah bahagia yang tak terperi dan sulit dilisan kata. Ada yang main di satu festival jazz gitu tiba-tiba papa datang. Wah duduk gue heboh semuanya. Poka Proti. Kadang aku terkenal banget. Diri tentang sama orang tua. Jadi ngumpet-ngumpet semuanya kan. Jadi satu ketika main di festival itu papa datang gitu. Ngeliat dari kejauhan gitu di ancol. Dan ternyata dia ngomong sama mama. Begitu. Cuma setengah ngangguknya gak ikhlas cuman. Oke. Setelah itu aku main drum bersama big band orkestra. Main di istana. Nah itu masuk koran, masuk media apa segala macem. Titi Handayani Raja Bintang saat itu kan. Terus mulai papa ngeliat. Hmm gitu kan. Oke gitu. Dan papa liat juga aku gak ada kenakalan-kenakalan narkoba dan sebagainya. Itu kan yang paling ditakutin ya. Sama ya hal-hal yang tidak baik lainnya gitu. Di perkuliahan. Aku mewakili Indonesia. One of best student untuk dikirim ke Freiburg, Jerman. Ada jazz conference gitu. Pertukaran pelajar. Di setelah itu semua pelajar-pelajar dari seluruh dunia. Dari sekolah-sekolah yang terbaik berkumpul di sana. Dan workshop. Dan sebagainya. Kemudian konser. Nah aku mewakili Indonesia sama temen-temenku ini. Beberapa orang. Empat orang waktu itu. Nah itu papa lebih bangga lagi. Oke. Ini serius nih kayaknya gitu kan. Buat saya sih. Yang sempet saya tadi bilang sih. Yang dia sempet gak ngasih. Gak boleh sekolah musik sama orang tuanya. Tapi dia tetap bandel. Buat saya itu. Bagus banget. Artinya bukannya. Untuk dicontoh. Untuk ngelawan orang tua sih. Tapi artinya lebih ke. Ketika kamu punya sebuah impian. Dan banyak halangannya. Jangan khawatir sih. Tetap nomor satu. Kamu kejar impian kamu dulu aja. Sampai akhirnya berhasil. Nanti toh. Dunia akan. Akan. Akan menyadari sih. Kayak. Kayak Titi kalau. Kalau pada waktu itu dia. Takut sama orang tuanya. Mungkin dia gak jadi apa-apa sekarang. Kalau alasan aku. Masuk ke sekolah musik. Itu. Karena Aria Junior. Terus terang. Bukan karena aksa. Terima kasih.